Harmonika 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 Alat musik yang bentuknya kecil mudah dibawa tapi banyak juga jenisnya banyak juga teknik permainan ingin tahu tentang jenis-jenis harmonika yuk kita kenali harmonika Halo selamat datang di Tune Studio kali ini saya punya segmen baru namanya Sedot Sebul nah di segmen ini saya akan mengulas tentang harmonika saya akan berbagi pengalaman berbagi tips contohnya sepanjang yang saya tahu sepanjang saya bermain harmonika yang mudah-mudahan saya harapkan berguna untuk teman-teman yang baru mulai belajar atau teman-teman yang pro sekalipun untuk yang pertama jangan lupa klik subscribe dan like harmonika merupakan alat musik dimainkan dengan cara ditiup dan dihisap atau biasa tak sebut itu sedot sedot walaupun memang tidak semuanya ya ada beberapa jenis harmonika itu yang hanya ditiup saja tapi sebelum kita melangkah ke jenis-jenis harmonika enggak ada salahnya sih kita tahu sedikit dari mana sih harmonika ini bermula harmonika sendiri dari awalnya dari alat musik cina bernama sheng cuma mungkin bentuknya si sheng sendiri ini belum seperti harmonika saat ini kurang lebih seperti ini bentuknya bisnis harmonika sendiri dimulai oleh Matthias Soehner pada 1857 saat dia mulai melakukan produksi besar petaran untuk harmonika terdapat beberapa jenis harmonika yang paling gampang itu kita bisa lihat dari bentuknya bentuk secara fisiknya diatonic chromatic tremolo bass chord nah kalau di jajerin gini kan kelihatan dari bentuknya aja jenisnya ada beberapa macam cuma memang yang familiar di Indonesia itu hanya ada 3 jenis visual bebas dan mudah dicari yaitu diatonic tremolo dan chromatic jenis harmonika yang pertama adalah harmonika tremolo mungkin ini harmonika yang paling familiar dan orang banyak punya karena dia itu paling mudah dicari hampir di semua toko musik atau toko sport biasanya dia menyelidihakan harmonika tremolo ciri fisiknya itu harmonika ini ini terlihat dari lubang di atas bawah jadi dia ketika kita tiup atau hisap dia akan menimbulkan gema di atas dan bawah ini jadi kita langsung meniup dan menghisap dua lubang sekaligus efeknya efek suaranya itu hampir mirip dengan gitar 12 senar karakternya jenis berikutnya adalah harmonika diatonic atau yang lebih kenal dengan blues harmonika kenapa disebut blues harmonika karena mungkin ya banyak pemain blues yang main dengan harmonika diatonic ini jadi fisiknya itu itu dia 10 lubang atau 2,5 cup dia beda dengan tremolo tadi kalau tremolo tadi kan dia ada atas bawah sementara dia hanya single diatonic sendiri mungkin dari sisi permainan paling banyak ya tekniknya dari mulai bending vibrato bend cupping wah wah efek hingga bermain posisi 1 punya 12 jadi satu harmonika diatonic ini kita bisa main di beberapa kunci lagu nah jenis selanjutnya adalah harmonika kromatik harmonika kromatik ini paling gampang dikenali dengan ini ada tombolnya fungsi tombol ini adalah untuk menaikan naga jadi ketika di diatonic itu harus bending di kromatik itu kita tinggal menekan tombol ini maka naga nya akan naik untuk kromatik sendiri suaranya itu cenderung lembut dan mellow melankolis makanya pada awalnya kromatik ini lebih sering dipakai untuk musik klasik atau swing jazz walaupun kesininya juga banyak juga yang pakai untuk pop ataupun untuk blues bisa juga nah tadi itu adalah tiga jenis harmonika yang gampang didapat atau dicari di Indonesia tentunya masih ada jenis-jenis lain sih tapi mungkin akan saya ulas di episode yang lain penasaran loh suaranya itu kayak apa ketiga jenis harmonika tadi dan bagaimana kalau dimasukkan ke dalam sebuah komposisi musik nah berikut adalah komposisi musik yang saya buat lagunya lagu yang familiar banget mungkin temen-temen tau juga selamat menikmati 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 terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jika ada pertanyaan atau ada masukan kritik saran silahkan ditulis di kolom komentar mungkin nanti akan saya bales di episode selanjutnya tetap semangat tetap berlatih salam sedot sepuluh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati